Kita beralih ke Natuna, sodara persoalan yang dihadapi nelayan tradisional Kabupaten Natuna masih belum ada akhir. Tidak hanya nelayan, kini sejumlah tokoh masyarakat Natuna pun merasakan bahwa nelayan Natuna butuh sentuhan dari pemerintah. Fahmi Fikri, tokoh masyarakat Natuna menilai kesejahteraan masyarakat Natuna mayoritas berasal dari hasil tangkapan nelayan. Namun, sejak perkembangan alat tangkap bahkan sering mendapati aksi tangkapan ilegal nelayan asing, hingga kini bukan tidak mungkin pendapatan mereka menurun. Hal itu menurunnya disebabkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang belum berpihak kepada nelayan, termasuk zona wilayah tangkap terukur. Bahkan jenis alat tangkap yang digunakan nelayan lokal sangat terbatas hingga tradisional. Jadi memang persoalan nelayan di Natuna ini persoalan klasik yang sudah cukup lama ya. Ada beberapa regulasi yang dituntut oleh masyarakat itu dulu berkaitan dengan geruston kapal, kemudian bakat wilayah tangkap, ini yang menjadi dasar ya. Nah, jadi sekarang ini kan wilayah Natuna itu hanya bibir pantai. Pantai gitu kan, jadi itulah nelayan-nelayan yang dikenakan retribusi, tak ada lagi yang mau dipungut dari nelayan. Karena kewenangan kalau mencakup pada di kota hanya belakang di pantai. Sementara orang nelayan itu menangkap ikan kan di laut. Nah, itu kewenangan yang ada di provinsi. Nah, ini yang dituntut. Mantan anggota DPRD Provinsi Kepri, Dapil Natuna Anampas itu berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi nelayan seperti soal perizinan alat tangkap yang bersaing dengan nelayan lainnya di Pulau Jawa. Oktarin melaporkan dari Tanjung Pinang. Selamat menikmati.